Pemirsa Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan inovasi aplikasi terbaru berupa aplikasi pelayanan Satu Data Kota Jambi. Rabu 5 Oktober 2022 bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, aplikasi Satu Data Kota Jambi ini bertujuan untuk mempermudah para peneliti dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait Kota Jambi. Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Rabu 5 Oktober 2022, Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan inovasi aplikasi pelayanan Satu Data Kota Jambi dengan tujuan mempermudah para penelitian untuk mengakses data di Kota Jambi ini. Sekda Kota Jambi Ariduan menyampaikan bahwa aplikasi nantinya mempermudah para pakar dan para ahli untuk mengakses keadaan Kota Jambi. Dirinya juga mengimbau nantinya pemerintah Kota Jambi akan melakukan sosialisasi terhadap aplikasi Satu Data ini kepada organisasi perangkat daerah Kota Jambi untuk mengupload data ke dalam aplikasi ini. Penelitian aplikasi Satu Data Kota Jambi, Rabu 5 Oktober 2022, lebih memudahkan untuk teman-teman termasuk pakar peneliti untuk memerlukan data penelitian di setiap musik, dengan Satu Data ini lebih memudahkan. Saya minta juga teman-teman UPD meredis data itu yang benar-benar data ini. Murni, baik. Jadi tentang pengelolaannya nanti kita akan dikatakan di masyarakat. Sementara itu, Kadis Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, menjelaskan bahwa sesuai amanat peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tugas Kominfo untuk menghimpun data dari OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi. Sesuai dengan tugas dalam amanat perpres 39 itu, tugas Kominfo ini wali data. Jadi kita yang menghimpun data, kita punya ruangnya, kita menghimpun datanya, nah produsen datanya dari OPD-OPD. Jadi OPD-OPD lah nanti, tulang punggung dari satu data ketajam itu OPD, karena mereka harus mengupdate datanya. Nah, kemudian data itu akan diupdate terus seiring dengan kebutuhan dan dinamisasi data. Sandi, Cek TV, melaporkan.